tolong fokus dengan saya dan pemirsa dimanapun anda berada jangan anda menafsirkan setiap sholat yang takbirnya begini itu syiah tidak setiap yang begini syiah awas karena riwayat begini itu ada awas hati-hati nanti anda bisa melihat syiah atau bukan itu bisa dilihat nanti dalam dua posisi posisi yang pertama khususnya saat dia bangkit dari sujud untuk duduk diantara dua sujud kalau bangkit dari sujud tangannya menepuk-nepuk begini berarti dia syiah kalau dia bangkit tepuk-tepuk begini itu syiah jelas ya baik yang kedua biasanya dia menggunakan batu itu batu dibalik sajadahnya yang dengan dia beranggapan tidak menggunakan batu itu maka sholatnya tidak sah diatunaikan jelas ya jadi kalau anda menemukan orang tiba-tiba nyimpan batu dulu misalnya di depannya nah kemudian telapak tangannya begini begini setelah bangkit dari sujud dia syiah dia syiah bahkan kadang-kadang dia tidak salam ketika imam di depan salam ya dia tidak salam dia bundur dulu kemudian dia kemudian teruskan lagi sholat atau kadang-kadang dia sholat seperti biasa setelah itu seperti kelihatan sholat sunnah padahal dia mengulang lagi sholatnya karena yang pertama dia takkiah dalam sholat dia takkiah hanya menyembunyikan kesyiahannya supaya diduga dia sama dengan kita setelah itu dia seperti sholat sunnah padahal dia mengulang sholatnya dan dalam pengulangan sholat ini dia mengerjakan bagian dari apa yang ia yakini yang nepuk-nepuk dan seterusnya paham seperti ini ya tapi ingat tidak setiap yang begini itu syiah karena dalam mazhab maliki itu ketika bertakbir tangannya seperti ini tangannya seperti ini ya mazhab maliki sekarang menyebar dulu di madinah dulu di madinah jadi madinah tempo dulu itu mazhabnya maliki di masa syarif khusian itu syafi'i di masa kerajaan saudi arabia itu berpindah kepada hambali ya masa maliki sebuahnya begini sekarang mazhab maliki menyebar di afrika utara khususnya dari libya, tunisia, maroko, aljazir nyebrang sedikit ke spanyol, ke italia itu kalau ada orang yang menemukan orang libya orang tunisia, orang maroko misalnya aljazir, atau spanyol, atau kemudian itali datang ke ka'bah sholat depan ka'bah mereka bukan syiah mereka sunni, sunnah dan ketika sholat tangannya begini atau tidak usah simpulkan Allahu akbar syiah ya oh tidak dan mereka pun tidak akan jawab maaf saya sedang sholat tidak ya batal ya ngobrol jelas ya jadi biarkan seperti ini paham ya selamat menikmati selamat menikmati